para sahabat Nabi SAW ini orang-orang yang mulia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW kata Nabi SAW kalian jangan mencacimaki sahabat-sahabatku jangan zaman sekarang banyak orang-orang yang mencacimaki sahabat Nabi Muhammad SAW padahal mereka para sahabat Nabi orang-orang yang berjasa berperang dengan Nabi sholat dengan Nabi membantu Nabi membela Nabi bukan hanya dengan harta bahkan dengan nyawa mereka untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW kata Nabi la tasubu ashabi kalian jangan mencacimaki sahabatku andai kata menginfakan salah satu orang dari kalian akan sebesar gunung uhud emas andai kata kalian menginfakan emas sebesar gunung uhud maka tidak akan sampai pahalanya yang diberikan oleh para sahabat yang diberikan oleh para sahabat semud dari salah satu mereka sahabat wala nasibahu dan tidak setengahnya itu dari satu umud dibandingkan sahabat yang orang-orang segunung lagadar segunung uhud emas masih kena agung ganjarana para sahabat orang-orang istimewa wajib kita mul ya kan wajib kita hormati maka diancam oleh Rasulullah SAW mensabba sahabat siapa orang yang mencacimaki sahabatku fa'alaihi laknatullah orang tersebut dilaknat oleh Allah Allah hati-hati jangan ya wajib kita mul ya kan semua sahabat Nabi wajib kita muli ya kan tidak terkecuali siapa saja pokoknya sahabat Nabi yang namanya sahabat Nabi wajib kita cintai dan wajib kita muli ya kan siapa orang yang mencacimaki sahabatku fa'alaihi laknatullah maka baginya laknat Allah wal malaikati dan laknatnya seluruh malaikat wal nasib dan manusia ajma'ina keseluruhannya la yakbarullahu minu sarfan wala adlan Allah tidak akan menerima dari orang tersebut akan ibadah yang wajib dan ibadah yang sun sunnah orang yang mencacimaki kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka dilaknat oleh Allah dilaknat oleh para malaikat dilaknat oleh seluruh manusia dan Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya hati-hati ya hati ha apalagi zaman sekarang ya banyak aliran-aliran pembenci para sahabat Nabi Muhammad SAW SAW dan hati-hati kita jangan membenci para duriah Nabi Muhammad SAW muliakan mereka cintai mereka inna allazina amanu sungguhnya orang-orang amanu yang beriman mereka wahajaru dan hijrah mereka dari kota Mekah ke kota Madinah semata-mata karena mencintai Allah dan Rasulullah SAW wajahadu dan berjuang mereka para sahabat bi amwalihim dengan hart hartanya oh hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah SAW itu para sahabat bahkan Saini Abu Bakar RA seluruh hartanya semua dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW terlebar kerengabela agama Allah itu itulah akhlak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah kita dari orang hanya di jelma mulia atau lebar harta bandar orang dipakai dina jalan nudi pikari toku kusti Allah wa'angfuzim dan diri-diri mereka fi isabilillah pada jalan Allah wa humbawa mereka sahabat-sahabat yang beriman yang hijrah dan berjuang dengan harta dan dengan diri mereka di jalan Allah al muhajiruna adalah sahabat muhajirin artinya sahabat muhajirin ini sahabat-sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinatul munawwarah itu namanya sahabat muhajirin dan para sahabat semua orang-orang yang diri-diri oleh Allah itu jadi pegangan akidah kita pegangan ahli sunnah jamaah meyakini bahwa seluruh para sahabat orang-orang yang diri-diri oleh Allah wa'allazina dan orang-orang bawa orang-orang wa'allazina dan orang-orang awaw yang menempatkan mereka an-nabiyah kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. menyediakan tempat untuk Rasulullah s.a.w. dan orang-orang yang hijrah mereka sambut ketika Nabi Muhammad s.a.w. hijrah bercerita para sahabat para sahabat hijrah berserta Nabi maka disambut mereka oleh sahabat ansor yaitu sahabat-sahabat Nabi yang ada di kota Madi disambut ya ditempatkan dijamu dibantu oleh mereka yaitu sahabat an-ansor saling mencintai saling memuliakan bahwa mereka itu bahwa sebagian mereka awliya wa'adzin adalah kekasih-kekasihnya sebagiannya lagi binusrati di dalam membelak menolong wal-irsi dan warisan wal-lazina bahwa orang-orang la'amani yang beriman mereka walam yuhajiru tapi tidak hijrah mereka ma'alakum mi walayat ih min syai' adalah tidak ada bagi-bagi kalian dari kepengurusan mereka minsya'in bahwa sesuatu hatta yuhajiru sehingga hijrah mereka wa'ini sangsorukum bidin fa'alaikumun nasru' jika mereka memohon pertolongan kepada kalian di dalam agama maka wajib oleh kalian ditolong illa ala kaum min bainakum wa bainu misakun kecuali pada kaum di antara kalian dan antara mereka perjanjian wa'allahu bima ta'amaluna basir bahwa Allah ima akan apa-apa ta'amaluna yang mengerjakan kalian basirun adalah yang maha melihat nah itu ya orang-orang yang mulia itu seperti itu orang-orang yang diistimewakan oleh Allah sifatnya mereka orang-orang yang beriman lalu berhijrah lalu berjuang dengan harta-harta mereka dengan jiwa raga mereka duisabilillah itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala